Umi itu pernah megang Ka'bah Sambil doa, sambil nangis-nangis Ini doanya sambil megang Ka'bah Ya doa, ya Allah Kalau anakku Brian itu bisa sembuh Maka sembuhkanlah ya Allah Kalau nggak bisa, sudah ambil aja Hamba ikhlas Waktu itu Sebagai di tempat kerja yang baru Bukan yang di tempat yang legend tadi Yang udah pindah Saya jadi wakil manajer itu Saya disuruh sama manajer saya Untuk mengikuti kompetisi Batender di Indonesia Di hotel di daerah kota Di tengah-tengah kota Setelah itu mengikuti acara itu Setelah selesai acaranya Ceklan duit Saya ajak teman-teman untuk party Kita calling Eh, ayo rek Gak pengen acara geden-geden Saya bilang gitu Saya ajak party yang mewah sekalian Terus teman-teman baru datang Mobilan atau motoran? Motoran ya lah Saya bilang Enak ini posisi lagi setengah-setengah Hai, kena angin Lewat kota-kota Menurut saya itu hal yang enak banget Sambil nyimeng Kan enak gak? Langsung hilang kena angin Kalo motoran Sampai janjian kita meeting pointnya di GS Anak-anak Surabaya pasti tau GS? Gang Sontolo ya Gang setan Kita meeting point disitu Kumpul disitu Itu siang hari Sekitar jam Siang Siang Setiap jam-jam satu setengah dua Sudah pada kumpul disitu Kita bareng-bareng menuju ke satu daerah di Madura Di tengah-tengah perjalanan Sebenarnya udah banyak banget nih Diingetin sama Allah Cuma saya aja yang kurang pekat Mulai di tengah perjalanan itu Saya mau ditabrak sama orang Orangnya ini sampai ngerem-ngerem Ngindarin saya Sampai orangnya jatuh Udah orangnya jatuh Masih saya pukulin lagi Ini kan gak tau diri banget gitu Udah mau ditabrak Orangnya jatuh Masih dipukulin Masih dipukulin Masih saya marah-marahin Terus Diingatkan lagi sama Allah itu Yang paling enak banget di hati saya adalah Waktu di Jembatan Suramadu itu Kita kan yang motor iring-iringan nih Saya di depan Depan sendiri Karena saya yang tau tempatnya Teman-teman saya di belakang Jadi yang belakang ini Ngebel saya Saya lihat sepian Saya teriak yang lapo Mas STNK aku jatuh Terus saya jawab Ah, aku logur gunang laut Secara Kalau jalurnya motor di Suramadu itu kan Samping sepikir Aku logur gunang laut itu Ngurus mana Aku lebih kenalan Orang-orang yang bisa bantu Kayak gitu Gak mas tak boleh Ya katanya gitu Gak mas saya cari aja Ya usah Terserah kamu Aku nunggu di atas aja Saya tunggu di jalan yang Ya kalau di Jembatan Suramadu itu kan ada asfalnya Yang atas yang rata Terus Ya gak ada hujan Gak ada angin Waktu itu tiba-tiba saya lihat ke laut Pegangan paker gini Motor kan tak jagang Pegangan paker Lihat Lihatin laut gitu Itu sudah Insya Allah Seingat saya Asal Posisi asal Jam-jam tigaan Sengah empat gitu Ngeliatin laut kan Mantul tuh matahari Tiba-tiba gak ada hujan Gak ada angin Itu saya masih inget banget Gimana rasanya hati Ini tiba-tiba ngomong Ya Allah Kesel aku Rebokin ya Allah Capek saya hidup kayak gini Tolong saya dibantu ya Allah Saya pengen berhenti Tapi gak tau caranya Saya sempat Leluh Padahal Kalau mau diinget-inget Sudah lama banget Saya tuh gak pernah Mencampurkan Allah Di dalam hidup saya Tiba-tiba keinget Tiba-tiba itu Keinget Tiba-tiba nyebut gitu Jangan kan inget Untuk nyebut itu Saya gak pernah Gak pernah sama sekali Yang paling sering Yang paling Yang paling Saya inget betul Waktu itu ya Saya ngeluh Ya Allah Saya pengen berhenti Tapi gak tau caranya Saya harus kayak gimana Ya sempat Pengen Apa ya Pengen teriak Pengen nangis Tanpa sekuat Tapi Gak jadi Karena temen-temen saya Udah pada datang Tintin-tintin Gitu ya Dari bawah Itu mas Ketemu mas Belum 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 Mas ketemu mas Gitu Terus kita lanjut perjalanan Di perjalanan selanjutnya Ini pun Temenku yang Tak gonceng ini Itu pun sempat ngomong Sampai kapan Ya Sempat bilang kayak gitu Bisa ya Saya masih inget betul Saya jawab kayak gini Wiss Di Loss noy Di get get no Enggul lah Belengger-belengger di Saya bilang Wiss Dencep noy Diterusin aja Di Apa bahasa Indonesia Ditu Dipuaskan aja Ntar juga bosan-bosan sendiri Karena Pikiran saya waktu itu Kalau ibaratnya orang makan Kekenyangan itu kan Kalau disuguhi lagi Udah gak mau Tapi ternyata Itu logikanya Pada saat itu ya Logikanya orang mabuk Ya Iya Tapi kalau Itu dipakai untuk sekarang Misalnya kita nasihatin orang Misalnya Kamu nekani aku Misalnya Terus nanya Gimana Misalnya Puas-puasin aja Buar ya Ini jangan ditiru Yang kayak gini ya Terus Gimana Abis itu Saya jawab gitu Temen saya malah seneng Oh yes mas Temen Kok Blonjo sih Ngakai Malah bilang Kayak gitu Tapi temen Abian waktu itu Ikut gak Sekarang Itu Sudah selesai Terus gak Gitu lagi Iya Sumpah ada Kabar gak Kan Terakhir Terakhir saya ketanggap itu Berempat Yang dua Ini masih Contact Yang satu ini Lost Contact Untuk kehidupan kita Sekarang ini Alhamdulillah Yang Ya ada Temen saya itu Yang masih Insya Allah Masih di Jalur Yang Seharusnya Jalur yang bener Ada juga Yang memang Gak asih Lost Contact Mungkin Balik lagi Karena terakhir Denger kabar pun Ya kabarnya Kurang baik juga Balik lagi Tadi Tadi Perjalanan Di perjalanan Tiba di tempat Itu TKB nya Di tempat Tujuan kita Party Barang dateng Kita pakai Gak lama Allah langsung Bayar cash Doa saya Apa yang terjadi Langsung Digerbak Padahal Selama ini Kalau ada Saya bikin acara Apa Bikin acara Apa Termasuk Tidak aman Tidak aman Tidak aman Karena banyak yang Nginfo Dan banyak yang Ibarat bahasa Jawa Yang dekengi Jadi saya selalu Meremei Alah Kak Kiro kecegel Alah Kak Kiro kecegel Nah waktu Waktu ketangkep terakhir Itu pun Sampai saya Di tapal kuda Jadi yang nangkep saya Ini bukan Ecek-ecek Yang terjun itu Kanit sama Kasatnya langsung Yang terjun Nangkep saya itu Dua tim Jadi bukan Bukan satu tim Dua tim Itu langsung Datang Rebek saya Dan kawan-kawan Itu tadi Itu pun Saya masih Ngeramei Alah Teman-teman saya Tiga Kalau nangis-nangis Saya bilang Alah Paling hari ini Tenang Saya bilang Ya Kok ya Alhamdulillah Sama Allah Gak dicul Ketangkep beneran Proses beneran Ini di luar prediksi Di penjara Berapa hari itu Di penjara Saya selama Saya tahu Satu tahun Di penjara Satu tahun Saya enggak Enggak Bisa melihat Dunia luar Di dalam Masih 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 Di penjara Saya masih Ya Konsumsi Yang kayak gitu Alkohol Sabu Dan gampang Dapet aksesnya Gampang Karena Begitu masuk Yang saya temui Bukan orang-orang baru Teman-teman saya Yang Ya Bandar-bandar lama Yang Fonis lama-lama Itu loh Saat kan belum keluar Ketemu di dalam Jadi waktu ketemu Teman-teman yang belum pernah Teman-teman saya ini kan Belum pernah di penjara Pada takut Lihat saya stay cool aja Karena Rumah itu Paling kok ketemu ini Ketemu ini Ketemu ini Gitu Jadi Otak liar saya Waktu itu Masih mendominasi Begitu masuk di penjara Bener Ya po Wising tenang Teman saya Wising tenang Teman saya yang Lebih dulu Masuk Wising tenang Ini loh Dikawesi Jadi Saya masih Maka Yang aneh itu Ini aneh menurut Cucut pandang saya Dulu ya Yang aneh itu Waktu saya di penjara Ketemu Oleh salah satu Orang Namanya Ayana Saya masih inget banget Beliau itu Kalau gak salah Ini Kalau gak salah Masuk itu karena Korban penipuan Ditipu Ditipu Jadi Kayak Ibaratnya Kayak dipakakno Gitu loh Dipakakno Jadi Beliau ini Difitnah Karena Uang apa Saya lupa Pokoknya Akhirnya Beliau Dipenjarakan Sama seperti Banyak kan Ustadz-ustad Ulama Sekarang Yang dikriminalisasi Jadi Saya di dalam Ketong sama Ayana Beliau minta dipanggil Tampilannya Ya gitu Sama seperti Iya Saya saat ini Padahal dulu Saya bully banget Jadi setiap ketemu Orangnya itu Saya boleh Behe Saya bilang gitu Karena Waktu itu Saya masih Jauh banget Dari agama Diajak sholat Itu saya bilang Konsolat loh Oleh apa Oleh gak warak Sekarang lu Kalo 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 Ya Terus Ayana Terus Ngajakin Saya Untuk Ayo Ke masjid Paling rendah Waktu itu Ayo Wudhu Ya saya habis Maka itu Masih Ayo mas Ke masjid Mas Saya posisi Mendem itu Diajak ke masjid Ayo mas Mas Gini Gini Saya tolak Dengan berbagai macam Altsab Ya Allah lagi Tiba Tiba Pada saat Malam takbiran Malam takbiran itu Saya masih nyabu Kedalam Posisi lagi Nyabu Baru selesai Barang habis tak ring Kesih Liat Ayana ini Tidur Terus Ngelilir Ngelilir Bangun Ambil air minum Itu saya lihat Wajahnya itu Tiba-tiba Dalam hati saya Ini ada Berkata Aku pengen sholat Besok Tiba-tiba Aku pengen sholat Padahal Seumur hidup itu Kapan ya Saya terakhir kali sholat Itu Seingat saya Waktu saya masih Kecil banget Masih SD Tiba-tiba Terbesit Pengen sholat Pengen sholat Pengen sholat Aku Ya namanya Orang habis Maka Sabu Itu kan Gak tidur Subuh Saya masih Mulai Saya mandi Gak tahu Caranya Mandi besar Mandi jodoh Itu kayak Gimana Gak tahu Mandi aja Mandi Terus Habis itu Pake baju Poko Pake sarung Ya Saya pergi Sholat Waktu itu Diajak Pak Iyarin Tadi Ayo mas Di lapangan Ayo lah Sholat Niatnya Gimana Saya masih Gak tahu Lupa Lebih tepatnya Karena Sekian lama Sama banget Saya gak pernah Sholat Pas takbir Itu Saya masih ingat Takbir ketiga Tiba-tiba Saya nangis Sejadi-jadinya Hati ini Rasanya Kayak Diremet-remet Sakit Tapi hancur Tapi nolong Jadi saya Saya mengingat-ingat Ya Allah Kayak gak berguna banget Saya hidup di dunia ini Rasanya Hancur banget Setelah sholat itu Saya Bilang Saya masih nangis-nangis Terus ditanya sama Kenapa Mas kok nangis-nangis Saya gak ngomong Panjang lebar Saya selimurno Saya bilang Aku kangen Saya kangen sama orang tua saya Alisan saya seperti itu Lalu A bilang Doain mas Semoga dibesuk Ya saya doa Waktu itu saya turuti Saya doa Ya Allah Semoga hari ini Saya dibesuk sama Orang tua saya Lagi-lagi Allah Bayar cash Langsung Hari itu juga Habis-habis Selesai sholat Jam sekitar Setengah Jam tujuan Saya sholat Jam 10 Saya dibesuk Bapak Ibu Adik-adik Saya Ya saya nangis-nangis Waktu itu Saya bilang Saya ingin berhenti Tapi saya gak tahu Cara Terus di pengadilan Orang tua saya Mengupayakan Untuk rehab Menjalani rehabilitasi Ya Alhamdulillah Allah Kabulkan Melalui Hakim Dan jaksa Akhirnya Saya dilimpahkan Status tangan saya Sebagai rehabilitasi Di salah satu rumah sakit Di Surabaya Saya menjalani rehabilitasi Sekitar 10 bulan Menjalani rehabilitasi Cukup lama ya Cukup lama 10 bulan Lalu Lalu di rehabilitasi itu saya mulai belajar Solal Mulai belajar menata hidup Jamnya orang bangun itu jam berapa Jamnya orang tidur itu jam berapa Kalau selama ini kan kebalik Karena sekian tahun Sekian tahun Total saya kerja malam itu sekitar 7 tahun atau 8 tahun Ya saya sampai bikin tattoo burung hantu ini kan karena hidupnya itu malam Burung hantu kan hidupnya malam Kalau siang kan hidup Nah di rehabilitasi itu saya mulai diajarin Hidup itu kayak gini loh Diajarin Terus Terus menerus Singkat cerita Sampai Hamil berapa ya Pak Saya mau pulang itu Kira-kira kurang 2 bulan Atau kurang 1 bulan setengah Saya dipanggil Dari pihak rumah sakit Ditawarkan untuk bekerja Posisi kuping saya waktu itu masih bolong Bekasnya persing Kalau ini kan sekarang sudah dijahit Dulu segede Tutupnya Tutupnya maizan Terus habis itu Saya ditawarin untuk Bekerja Ya saya pikir Dengan kondisi badan saya kayak gini Mau kerja apa Pak Paling mentok Tukang Parkir Enggak mohon maaf Ini bukan Bukannya ngenyek atau apa ya Saya memantaskan diri saya waktu itu Pantesnya paling jadi apa sih Kerja kayak gini Di Institusi pemerintahan Gitu loh Ya ternyata Sama pihak rumah sakit Saya ditawarkan bekerja sebagai Konsulor Di tempat Waktu di terapi itu Tempat waktu saya rengkap Saya kaget Saya bilang Loh Dokter enggak tahu Kondisi badan saya kayak gimana Saya tahu kondisi badan Penuh tato Sebelum saya dipanggil itu Saya memang dikasih tes MMPI Apa itu Model Minnesota apa Gitu saya Pokoknya tesnya PNS gitu loh Soalnya sekitar 345 soal Diselesaikan dalam waktu 1 jam 1 jam 15 menit Lolos gitu Itu yang bikin saya enggak percaya Katanya dokternya itu nilainya itu Di atas rata-rata Wuh Gitu Itu yang bikin Saya tiba-tiba ditawarin kerja Enggak ada hujan Enggak ada angin gitu Kan disitu kan Hasilnya kelihatan Enggak sekedar IQ aja Tapi juga pribadinya Terus problem solving Terus Ya semacam-macam lah Semacam karakter itu Kelihatan Ya disitu terus tawarin kerja Saya enggak pikir panjang Saya ingatkan Saya ingatkan Karena saya pikir Mungkin ini Kesempatan saya Untuk menegus dosa-dosa saya Allah berarti masih kasih saya kesempatan hidup untuk Apa ya ibaratnya ini Ayo Jangan mentah sendirian Gitu loh Bantuin temenmu Iya Akhirnya saya mendedikasikan sisa hidup saya ini Hari ini Untuk membantu Ya orang-orang yang model-model sama kayak saya gini Dulu Apa sih peran orang tua dalam Apa namanya Waktu abdian Kemudian meninggalkan itu Peran mereka itu sejauh apa Peran orang tua ini Iya tadi Sempat Hampir kelupaan Mau saya ceritain Jadi kalau saya simpulkan itu Sebenarnya Kalau saya merenung itu Ada satu hal lucu Jadi saya pernah nih Setelah hijrah Itu ngobrol-ngobrol kan Berdua sama orang tua saya Jadi ibu saya itu cerita Dulu mas Kamu itu Waktu Umi Di Mekah Umi itu pernah megang Ka'bah Ini sambil doa sambil nangis-nangis mas Ini doanya sambil megang Ka'bah Gitu Donal Pomi Ya doa Ya Allah Kalau anakku priyan itu Bisa sembuh Maka sembuhkanlah ya Allah Kalau gak bisa Sudah ambil aja hamba ikhlas gitu Itu saking Itu saking Mungkin saking Capeknya orang tua saya Dari cerita itu Karena nangis doakan seperti itu ya orang tua Itu benar-benar gambling buat orang tua Iya Soalnya kalau gak Kalau gak sembuh itu terus Diambil Ya Dari situ langsung peluk Nangis gitu Baru cerita setelah hijrah Hijrah Jadi saya Saya Buat satu kesimpulan Bahwa Keajaiban Keajaiban Yang saya rasakan Si Setiap proses ini Saya yakin bahwa itu Doa ibu saya Selama ini Sedang dikabulkan satu persatu Ini Kalau usah tadi tanya Apa pentingnya Peran orang tua Mungkin Ini jawaban Doa ya Doa orang tua itu Memang obat paling manjur Obat paling manjur banget Dan ini Saya sendiri yang Ngerasain Yang membuktikan ini Saya sendiri Terus Kita mau ngobrol apa lagi Mungkin ini sih Yang mungkin bikin teman-teman penasaran Setelah proses berhijrah Kemudian Sempet kita Ketemu Terus kita Jadi sering ketemu Sering sharing Sering ngumpul Sering diskusi Terus ikut pembinaan Dan sebagainya Sekarang aktivitas Brian Ketika Sekarang udah kerja Di satu tempat itu Dan dedikasinya ke narkoba Kalau ngeliat Banyaknya orang yang sudah di Apa namanya Di treatment Di treatment di situ Itu sebenernya Apa ya Kalau sebenernya Dapetin hal-hal unik apa Yang selama ini Nemuin mereka-mereka ini Ada mungkin Yang dia sampai separah Apa Atau mungkin Ternyata Narkoba gak hanya di Satu kelas sosial tertentu Atau dari Karakter orang tertentu Itu bener banget Itu bener banget Bukan harmonis Bukan harmonis Kelihatannya baik-baik saja Dari keluarga yang mulai dari kasta Sosial ekonomi yang tinggi Sampai yang rendah pun ada Dari yang memang keluarganya Gini sampai gitu Semua Tapi sebetulnya Kalau dilihat Apa sih kesalahan Misalnya Bukan apa ya Mungkin Ada pola didik Yang kayaknya Menjadi pattern Kalau orang tuanya Model kayak gini Ini kayaknya Udah menjadi umum Ya Memang Kalau selama ini Berdasarkan database Saya bekerja Itu faktor terbesar Adalah komunikasi Antara anak dan orang tua Antara anak dan orang tua Mungkin Sambil contoh Diri saya sendiri aja Yang lebih jelasnya Mungkin waktu itu Karena Kalau sekarang nih Orang tua-orang tua Zaman mau Harusnya Lebih bersyukur Banyak banget nih Kelas-kelas parenting Ya kan Kajian-kajian Yang membahas Temanya parenting Kalau dulu kan Gak ada Kalau dulu kan Memang orang tua-orang tua Zaman dulu Didik kita kayak gimana sih Akses informasinya Gak seperti sekarang Terbatas Terbatas banget Dulu Pola komunikasi saya Sama orang tua Orang tua hanya Menanyakan Gimana Nilainmu bagus Ayo belajar Waktunya Istirahat Waktunya Gak boleh main Gitu-gitu Saya Gak pernah ditanya Gimana Di sekolah Hari ini Menyenangkan Gak Gimana Kamu sama teman-teman Gimana Jadi kedekatan emosional Antara anak dan orang tua Itu ya Betul Itu yang Kan Jadi akhirnya Orang tua pun gak tahu Kondisi psikis saya Yang saya alami Di sekolah waktu itu Coba kalau orang tua saya tahu Misalnya saya dibully Atau gimana Mungkin ada tindakan preventif Supaya saya gak makin jadi Ya Saya bilang sih ini Apa ya Nasi udah jadi bubur Tapi gimana Bubur ini masih enak dimakan Kasih ayam Betul Kasih sosis Terus ini Mungkin ilmunya sedikit ya Apa namanya Aviam bisa sharing buat teman-teman Kira-kira ciri-ciri umum Apa sih Seorang Pecandu itu Dari Dilihat sekilas gitu aja Benar Banyak banget yang ketipu Jadi Banyak banget selama ini Orang tua-orang tua yang ketipu itu Datang ke tempat kerja Atau menghubungi saya Biasanya untuk counseling gitu Itu banyak yang terheran-heran Masa sih masa Waktu Waktu saya tanya Coba Bu atau Pak ceritain Coba anaknya ini kayak gimana gitu Nah begitu Langsung saya tebak nih anak Dan aku baling itu Itu banyak yang kaget Gak percaya Gak percaya Kok bisa sih Padahal anakku ini rajin Sering bantu-bantu saya Ya kan Terus Anaknya itu pendiem banget Gak pernah Mas main-main Gak neko-neko Gak neko-neko Banyak banget Jadi Narkoba ini dibagi dua jenis gitu Ada uppers Ada donors Uppers ini yang menyebabkan Ini anak bisa aktif Oke Contohnya Sabu-sabu Inex Ganja dalam dosis rendah Ketika dia pakai Dia justru semakin Aktif Kalau diem malah gak enak Jadi ciri khas Paling gampang itu ya Anak-kenak sabu itu Tiba-tiba Dia tuh lebih rajin Daripada biasanya Hmm Gitu Sama Saya dulu juga gitu Tiba-tiba Abis nyapu Ngepel Abis ngepel ngapain lagi ya Gak enak diem Sampai Saya bersihin semua Saya bersihin Ibaratnya kalau laler menclok Itu kepleset Gitu Gitu Terus Ada lagi Narkoba yang Donors Ini seperti Alkohol Ganja Dalam dosis yang sedang Ke Berat Terus Obat-obatan Jadi mau males Gitu Anaknya Diem-diem aja Bye-bye aja Diem Kamu gak apa-apa Gak apa-apa bu Diem-diem aja Kelihatan tenang-tenang aja Nah tapi Ciri khas yang paling Bisa dipetik Dari Paling bisa dilihat Dari anak-anak narkoba Itu adalah ketika Dia sudah mengisolasi dirinya sendiri Hmm Gimana itu mas Keluarganya Oh Suka Sama keluarganya Menyendiri Jadi misalkan nih Keluarga biasanya ada yang Ayo nak ikut Tarisan keluarga Aku dirumah aja Hmm Tapi ini bukan patent Nanti kalau anaknya Kayak gitu terus Oh kamu kena narkoba ya Nggak Terus ada yang kedua Kedua itu ketika Si anak ini mulai suka marah-marah Gak jelas Hmm Ketika keinginannya Gak dituruti Terus langsung Apa ya Tantrum Padahal udah remaja Udah remaja Tantrum kan untuk anak-anak Anak-anak Tapi bisa ngamuk-ngamuk Gak jelas gitu Nah itu Ciri khas yang kedua Kalau misalnya dari sisi Wajah Face misalnya Atau biasanya kayak Suka mengusap Bisa Bisa Jadi Kalau secara fisik Anak kesanduan narkoba itu Yang jelas Males mandi Males mandi Males mandi Kenapa begitu? Ya mager Orang makan narkoba itu Bawaannya males Ngapa-ngapa Oke Meskipun aktif Tapi di menurut dia Mandi itu udah kegiatan yang Males Karena Nanti badannya jadi secret lagi Efeknya hilang Oke Gitu Terus Mulai tidak memperhatikan Kesejahteraan dirinya sendiri Maksudnya Maksudnya Rambutnya Badannya bau Kamarnya kotor Oh Kayak gitu Jadi kesejahteraan hidupnya tuh Udah mulai gak direken Yang penting aku nyaman Sama duniaku Hidupnya gak tertoto Gak tertata dengan baik Betul Kayak gitu Ini jiri-jiri garis besarnya seperti itu Ini mungkin bisa jadi pelajaran ya Buat para orang tua dan teman-teman Mungkin kalau punya teman di lingkungannya ya Yang sudah ada tercium indikasi bahwa dia pengguna narkoba Itu ya mungkin respon kita bukan malah menjauhi Atau menjudgment atau bahkan membuli Apalagi marah-marah Apalagi marah Apalagi marah Jadi malah kita rangkul mereka Kita welcome dengan mereka Ya mereka butuh orang-orang baik ya Yang ada di sekitarnya untuk menguatkan semangatnya Agar tidak justru terjerumus semakin dalam Betul Seperti itu Justru kalau orang-orang yang sudah terindikasi Misalkan Yang saya sebutkan tadi ya Itu bisa ditangani dengan tangan yang tepat Maksudnya Dirangkul Biasanya kan langsung dimarah ya Kamu ini jadi anak gini 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 Jangan Malah kalau bisa dirangkul dengan cara yang tepat Ini malah bisa tertolong dengan Maksudnya enggak Enggak tambah jauh gitu Saya ini adalah salah satu contoh yang telat banget Saya harus ditolong dengan cara jalur hukum Enggak kan Harus dipenturkan dulu dengan jalur hukum Nah Berjarah-jarah Berjarah-jarah Kalau Ini info aja nih Untuk sekarang barangkali sudah menemukan ciri ciri yang kayak gitu Bisa didekati Diajak ngobrol Diajak ngobrol Atau bisa Diajak konseling Diantarkan ke tempat rehat Ini cara-cara yang tepat seperti itu Nah teman-teman Mungkin Nyebut konseling nih ya Kan kita di Surabaya ada Apa namanya Yayasan yang khusus menangani Pembinaan untuk anak-anak muda Namanya Better Youth Foundation Di Better Youth Foundation ada Ruang mendengar ya Jadi Disitu Teman-teman bisa konseling untuk masalah-masalah Terkait dengan problematika Anak-anak muda Remaja Salah satunya Konselornya adalah Mas Brian ini Ya dan saya salah satunya gitu ya Tergantung nanti Kebutuhan Apa namanya Problem masalah remajanya yang Apa gitu ya Nanti kita akan carikan Konselor yang tepat Begitu Insya Allah itu ya Mas Ali ya Ini Obrolan ini sangat Bermanfaat sekali lah Buat teman-teman Dan kita Jadi nge-refresh lagi ya Masa lalu itu Penting buat jadi pelajaran Buat kita sendiri Supaya nggak lupa Ya Kadang-kadang orang itu Semangatnya menurun Kalau kita inget Dulu gimana Itu rasanya Wah ini harus Semangatnya harus tumbuh kembali Seperti itu Ya Insya Allah kita ketemu lagi Di Apa namanya Tayangan yang berikutnya Obrolan yang berikutnya Dengan Narasumber yang lainnya Jangan lupa Untuk Dapetin informasi yang Lebih lengkap Teman-teman bisa Subscribe Like Comment Share Di Sini Ya Terus nanti teman-teman bisa Dapetin info-info yang lebih banyak lagi Di Di akun ini ya Di channel ini Insya Allah itu Teman-teman terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih